hai 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 nah ini perjalanan kita menuju karena pembatasan harus mudiknya nggak boleh tapi nggak tahu nih depannya nih sebelum Hai mau mau mulai di depan oke oke kita berarti lewat jalur alternatif sinyalnya ini berdasarkan google map ya jadi semoga saja sinyalnya gak ilang di jalan luar 2 km ini kalau sinyalnya ilang ini kalau sinyalnya ilang ini lagi lah tapi ini kayaknya gak? dia emang keluar disisa doang teman itu gak mau mau nyari lah aku kakaknya aku jangan berimis dulu, hop to my city, Bogor anak SMA main sih, naik turun ini naik motor pokoknya gue gak mau dibonceng sama yang kurus gue gendut nih, gue bilang ntar lo gak bisa naik jadi gue bener-bener, kalo gak sama yang gendut kalo gak apa cowok gue soalnya pasti naik turunnya berat gue gue bilang gitu, gue berat loh iya bener, pas naik itu gue lama banget naiknya maafin ya ada orang gitu dia 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 ini untuk lokasi di belakang villa kayak ada pendoponya gitu ini luas banget loh cakep kan kita bisa barbequean disitu ada meja makannya juga bisa untuk meeting sini ada sofanya cucok meong deh nih tuh arahnya langsung ke depan sini langsung lihat yang ijo-ijo kan jadi bikin kita pikiran tuh fresh dan macem-macem nah disebelah sininya nih disini nih kayak ada bedeng nah bedeng ini fungsinya itu untuk kita ngejemur-jemur pakaian jadi kalau misalkan kita ngejemur jadi gak sembarangan nah disini mereka mereka nempatin ngadain yang namanya bedeng untuk kita ngejemur mereka ini sangat detail-detail banget nah ini di belakang villanya juga kita tuh ada private pool kayak gini guys langsung menyatu dengan alam tuh private poolnya ini it's not too big but oke lah ya untuk 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 acara-acara keluarga atau kita hang out sama temen-temen saya waktunya disini udah dapet private pool dengan harga yang menurut aku affordable banget ya tuh paling ini sekitar 6 meter ada deh kayaknya dan ini kolam berenangnya ini bersih ya dia ganti dia bersihin setiap ada pengunjung yang dateng jadi kita gak usah takut-takut untuk kita gak berenang nice kan ini first time ya kita buka nah pas nyampe di depannya langsung ada kayak dinner table tapi laporan ya nah yang paling kita suka tuh ini ada staff callnya jadi misalkan kita pengen nyari seseorang kita tinggal bell aja oke lanjut ya nah ini persiapan mau buka puasa ini kayak ruang utamanya ada apa ada karaoke ya pastinya i'm sorry ya berantakan nah ini ini kamar kamar tidurnya yang pertama ini ada kamar satu kamar dua kamar utamanya yang itu nah sama ini ada bank debt nah disini ya terus ini ini ada dua ini kamar mandinya guys nah dis kamar mandinya so clean sangat bersih ya aku suka ya dia tuh tempatnya berbeda antara tempat toilet yang closet sama shower emang gak ada bed up tapi ini sangat simple banget ini gak usah kalian simple banget loh keren oke lanjut laman 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati